Apa yang dicita-citakan R.A. Kartini lebih sabat silam telah banyak yang berhasil kini. Perempuan Indonesia begitu majunya, tak hanya bersekolah, tapi juga berprofesi, bahkan menduduki jabatan yang pada masa itu hanya dipercayakan pada laki-laki. Seperti dua wanita ini yang merasakan benar hasil perjuangan Kartini, Susan Jasmine Zulkifli. Perempuan ini kini menjadi kepala kelurahan gondang dia. Sebelumnya saat diangkat sebagai lurah lenteng agung, ia sempat diprotes warga. Salah satu alasan keberatan warga adalah karena ia seorang perempuan. Meski begitu, Susan tetap bekerja, menunjukkan kemampuannya. Saya sama pada dasarnya saya kerja aja ya, untuk melatasi itu semua, saya tunjukkan dengan bekerja. Karena nanti mereka juga akan lihat hasilnya. Bahwa saya ke lenteng agung pada saat itu, ya memang untuk dari masyarakat tetap, dan juga keperluan yang begitu ada. Satu Kartini masa kini lainnya adalah AKBP Warsinem. Kasudip di kiasa Polda Metro Jaya ini mengaku menjadi poluan adalah impiannya sejak anak-anak. Namun ia juga menyadari, ada amanah lain yang harus dijalani selain sebagai seorang perempuan polisi. Wanita, Kartini masa kini adalah Kartini yang bisa bertanggung jawab terhadap profesi yang dipilih, dan bisa menjaga keseimbangan antara tugas dan perang kodrati wanita. Kodrati tidak bisa digantikan sebagai istri, sebagai ibu-ibu mata.